dan karawitan tesno budaya, semoga. Kabupaten Dharmasraya memiliki keragaman budaya yang patut dipertahankan dan dilestarikan. Tak hanya tumbuh dan berkembangnya budaya dan kesenian Minang, di daerah tersebut juga tumbuh subur tradisi dan kesenian Jawa. Sebab daerah tersebut sudah dihuni oleh transmigran asal Pulau Jawa sejak puluhan tahun lalu. Salah satu kesenian Jawa yang berkembang adalah seni karawitan. Karawitan adalah seni gamelan dan seni suara yang dipadukan jadi satu dalam sebuah kesenian tradisional. Tresno budoyo yang artinya cinta budaya, sebuah paguyuban di Sitiung, Kabupaten Dharmasraya yang terus mengembangkan sayapnya. Senin malam, paguyuban ini menggelar latihan untuk mengikuti perlombaan memperbutkan Piala Hamengku Buwono yang akan dilaksanakan di Mabes TNI di Jakarta pada minggu depan. Kegiatan bertanding ini merupakan yang pertama kalinya yang diikuti oleh Paguyuban Tresno Budoyo. Pemanda Kodimu 310, SSD mendapat petunjuk dari Pemanda Atas untuk membantu memeriahkan dan kesertakan masyarakat untuk mengikuti festival karawitan internasional Mabes TNI untuk diperlukan Piala Hamengku Buwono. Paguyuban pada kali ini dengan nama Tresno Budoyo, bersedia Alhamdulillah mengikuti lomba ini. Dari hasil rekaman ini akan kita kirimkan ke pusat Pemanda TNI, selamat mengerang lomba. Tidak selalu ada kegiatan yang seperti ini, menggali suatu potensi budaya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dandim, bahwasannya sesuai dengan tujuan kabupaten kita, kemana ini maju dan berubaya. Tentu kearifan lokal ini sendiri justru menjadi perekat, perekat bangsa yang hari ini juga mulai tergedus. Nah ini mari kita tumbuh kembangkan kembali, kita ganti lagi kearifan-kearifan lokal yang ada di daerah kita. Keragaman dan budaya yang ada di Kabupaten Dharmas Raya merupakan bentuk persatuan dan kesatuan dalam melestarikan budaya tradisional di tanah air. Keragaman budaya ini juga sebagai salah satu kekayaan bangsa yang harus dipertahankan. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmas Raya.